Rizki kita sudah ditakar oleh Allah Selama rizki itu belum sampai seluruhnya kepada kita Selama itu ajal kita tidak akan tiba Kalau seluruh rizki itu sudah Di atas rizki sudah sampai kepada dia Barulah ajalnya tiba Jadi tidak mungkin Allah menyesakan waktu hidup tanpa rizki Selama hidup rizki tetap Allah kasih sampai ajalnya tiba Nah sekarang kalau orang sudah berusaha maksimal Tabungan sudah habis Ikhtiar sudah dilakukan Tapi mentok cari kerja kesana kemari Selalu ditolak Jadi ojo ditolak juga Kemudian mencari proyek ini dan proyek itu tidak dapat juga Sampai semuanya tertutup Merasa tertutup Apakah itu menunjukkan rizkinya sudah habis Dan ajalnya sudah dekat Ya pertama tadi dikatakan oleh Bapak Pernyek itu tidak tahu Dan belum tentu rizkinya itu Sudah habis Makanya Masih hidup kan Kalau sudah habis Rizkinya sudah Sampai semuanya Ya udah ajalnya sudah tiba Sudah tinggal mati Tapi buktinya Masih hidup Dalam keadaan Sehat Kuat Nah apa yang Kemungkinan terjadi Banyak Pertama Kalau dia seorang mu'min Yang ahli ibadah Mungkin Allah ingin mengujinya Dengan ujian itu Gugur dosa-dosanya Kira-kira Dengan tidak memiliki uang Merasa lapar Merasa kesulitan Kesana kemari Gugur apa tidak dosanya Gugur dosanya Itu yang Allah inginkan Allah ingin membersihkan dia Dari dosa-dosa Ya Kedua Kalau dia orang yang Tidak loyal Kepada Durhaka Mungkin itu azab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah menjelaskan Beberapa penghalang Pintu rizki Diantaranya pelit Diantar dosa dan masyiat Semua dosa dan masyiat Menghalangi pintu rizki Rizki jatah rizki Dia itu ada Allah halangi dulu Belum disampaikan Salah satunya Karena dosa dan masyiat Makanya solusinya Tadi apa Taqwa Taubat dari dosa itu Istighfar Istighfar tadi Membuka pintu Pintu rizki Taqwa tadi dikatakan Memudahkan Memperoleh rizki Sebaliknya Dosa Maksiat Menyulitkan kita Dalam perlahan rizki Menutup pintu-pintu rizki Mempersulit Sampainya rizki Kepada kita Ada masih ada jatahnya Tapi Allah halangi Allah tahan Tidak dulu disampaikan Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan Yang dia lakukan Jadi Kalau umpah kita Usaha begini Mentok Usaha begitu Mentok Ikhtiar semua Mentok Dia hanya Memfokuskan Pada ikhtiar Hissi Tapi tidak Melakukan Ikhtiar Syari Lakukan dua-duanya Doa sudah Itu ikhtiar Salah satu Ikhtiar syari Mungkin kurang Karena Dosa dan Maksiatnya Kebanyakan Ya Atau Penghalang-penghalang Rizki itu Masih ada Pada diri kita Ya Oleh karena itu Lakukan kedua-duanya Ikhtiar syari Iya Ikhtiar hissi Juga Iya Jangan dulu Mengambil Kesimpulan Yang Final Tadi Oh berarti mungkin Rizki saya sudah habis Ajal saya segera tiba Lalu apa Sudah puluhan tahun Terus Tidak mati-mati juga Rizkinya ada Sedikit-sedikit Dari tetangga Dari saudara Ada yang Ngasih Kayak gitu ya Nah Jadi itu menunjukkan Rizkinya masih ada Ajalnya juga Masih Belum tiba saatnya Jadi lakukan Yang dua tadi Tidak mati-mati Tidak mati-mati-mati Tidak mati-mati